Hai kawan balik lagi di channel Dhani Anggoro selamat pagi kawan sebelum lanjut di video kali ini jangan lupa sarapan pagi kawan di pagi hari ini kita akan jalan-jalan ke pulau hantu kita ada nih si bebeh dari panggung TV dan Master kebel namanya itu hahaha ayo kawan ada apakah di pulau hantu let's go ikuti dan pantengin terus di channel Dhani Anggoro pulau hantu ini konon ceritanya ada banyak kawasan-kawasan hantu di sana seperti penampakan buaya putih terus petilasan itu apa gendruwo dan kuntilanak itu disini coba seseram apa di pulau hantu pandangin terus di channel Dhani dan jangan lupa like comment subscribe let's go ya kawan akhirnya sampai juga di pulau hantu ada apakah di pulau hantu let's go yang mau tanya nih secara di pulau hantu ini Pak ini dengan warga sini gimana pendapat dari sejarah pulau hantu ini ya kalau sejarah pulau hantu sendiri memang lebih ke arah wisata untuk mitos ya ya memang ada beberapa yang mempercayai tapi itu lebih ke arah mitos karena dari sini ke sana itu memang ada beberapa titik yang dipercaya memang punya legenda ketika di sini ada yang namanya sungai tanya memang ada sejarahnya ya kesuryaman juga nanti ada sejarahnya jadi memang kalau diceritakan sangat-sangat panjang panjang jadi kalau penasaran datang langsung ke sini nih lihat pemandangnya juga bagus sekali pulau hantu karena memang di sini lebih ke arah wisata mancing minat khusus jadi kalau mau rekreasi sambil memancing ya cuma disini makanya saya bawa alat-alat pancing pancing jadi sekalian mancing di sana jadi tempatnya persisnya di desa apa namanya ini dusun si kempol desa ada di sana pulau di Kabupaten berbesar selamat menikmati kita memasuki di pulau hantu yang konon katanya dulu sering ada buaya putih di aliran sungai ini sama petilasan kita menyusuri sungai ini dengan perawi ini ayo es oke mo ya saatnya kawan kita jalan menyusuri pulau hantu kawan ada apakah di sana hai 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 Hai